Pemirsa orang nomor 2 di kota Palembang, Fitrianti Agustinda menyisiri pelosok kota Palembang dan menyambangi kediaman Nenek Aisyah yang hidup sendirian tanpa sanak keluarganya. Bahwa aku membawa Nenek Aisyah ke Panti Jompo di Kecamatan Sako Palembang sekaligus membawa kakek ngatiman yang mengalami katarak untuk berobat. Nenek Aisyah dan kakek ngatiman mendadak viral di media sosial. Lantaran Nenek Aisyah tinggal di gubuk reot tanpa sanak keluarganya sedangkan kakek ngatiman mengalami kebutaan akibat katarak yang menutupi selaput matanya. Keduanya tinggal di daerah Sukamulia, Kecamatan Sematang Boran mendapatkan respon positif dari pemerintah kota Palembang. Orang nomor 2 di kota Palembang, Fitrianti Agustinda bergegas menyambangi kediaman kedualan Sia tersebut. Untuk Nenek Aisyah, pemerintah kota Palembang berkeinginan untuk membawa Nenek Aisyah mendapatkan perawatan di Panti Jompo. Akan tetapi Nenek Aisyah menolak dan memilih tetap tinggal di gubuk reotnya. Sedangkan untuk kakek ngatiman, pemerintah kota Palembang menyiapkan mobil ambulan dan segera membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari Kota Palembang guna mendapatkan pengobatan lebih intensif. Intinya kami ingin bahwa memastikan seluruh warga kota Palembang ini dalam keadaan sehat dan kita ingin memastikan bahwa seluruhnya mendapatkan BPJS kesehatan. Jadi baik itu mandiri, baik itu bisa dibayar dari pemerintah ataupun ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga tidak ada lagi kendala untuk mendapatkan pelanian kesehatan. Untuk biaya pengobatan ini, ditanggung semuanya oleh pemerintah karena sudah memiliki kartu Indonesia sehat. Berkait yang ibu? Ibu Nenek Aisyah sudah memiliki kartu Indonesia sehat juga. Wawako berharap seluruh warga kota Palembang telah mendapatkan serta memiliki BPJS kesehatan baik secara mandiri maupun dari pemerintah sehingga dapat mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.